Musik Jakarta, kota yang syarat sejarah dan warisan budaya ini merupakan tempat tujuan berlibur yang tak membosankan. Panorama indah, makanan enak dan murah menjadi alasan untuk terus nampir di kota ini. Satu hal yang sangat tetap dengan Jogja adalah banyaknya angkringan yang manggal di berbagai tempat. Berasal dari kata angkring dalam bahasa Jawa yang artinya gerobak. Karena bukan angkringan namanya kalau wujudnya tidak dengan gerobak. Bisa gerobak dorong ataupun gerobak pikul. Gerobak yang berisi penuh makanan dan jajanan. Tak terhitung rasanya berapa jumlah angkringan yang tersebar di seluruh puas jalan dan gang di Jogjakarta. Tapi ada satu angkringan yang terkenal legendaris. Pedagangnya adalah generasi awal, pedagang angkringan yang ada di Jogjakarta. Sejak tahun 1965, ia meneruskan usaha yang diwarisi oleh orang tuanya ini. Layaknya angkringan pada umumnya, angkringan lekman pun menjual jajanan khas angkringan. Sego kucing, nasi dengan porsi minim, dengan lauk tumis tempe dan sambal teri. Jajanan ketan bakar yang disebut jadah. Beraneka gorengan, sate telur dan usus ayam. Serta kepala dan ceket ayam. Semua kudapan yang dijual di sini berasal dari produsen yang berbeda-bedas. Artinya, para pembuatnya menikmukkannya. Dengan memakai sistem bagi hasil dengan lekman. Semuanya titipan, mbak. Kenaganya, mbak, nggak mampu. Semua titipan, mbak. Cuma kita hitung sisa, kok. Tapi, ada satu minuman andalan di angkringan lekman. Kopi Joss namanya. Kopi yang semakin nikmat dengan tambahan arang di dalamnya. Kelebihan kopi itu adalah kadar kafeinya yang rendah karena dinetralisir oleh arang. Kopi Joss lahir dari penelitian mahasiswa Universitas Gajah Mada yang kebetulan sering nongkrong di angkringan lekman. Nah, yang paling seru jajanan di angkringan tidak membuat kantong terkuras. Beragam kudapan cuma seharga seribu rupiah. Bahkan, untuk gorengan seribunya dapat tiga, loh. Pak Man, ya, cepat. Ini dari, loh, ya. Bisa apa adanya, gitu. Pak Man, nggak mau pulang. Senaikin harga, ya. Bisa pun, ya. Kalau kita cuma antarik untung sedikit saja, Pak. Walau untungnya sedikit, omsetnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, lekman sudah punya investasi, loh. Sekarang Pak Man guna sapi, Pak. Pengenung sapi, Pak. Terima. Meski angkringan dicap sebagai warung murah, tapi bukan berarti konsumennya didominasi oleh kaum marginal saja. Contohnya, seorang pengageng parentah ageng, Kratonina Yogyakarta, Hardi Ningrat, GBPH, Haji Joyo Kusumo, atau yang akrab dipanggil dengan Musti Joyo, juga kerap makan dan menjamu tamunya di sini, loh. Beberapa pertemuan dengan teman-teman jaringan. Pertama, jaringan-jaringan aktivis, mahasiswa, mungkin juga teman-teman di organisasi, gitu. Sering ketemu di tempat-tempat seperti ini, karena tentunya sambil makan murah, tidak terbatas waktunya, gitu. Selama yang penjualnya masih mengizinkan, sampai pagi pun bisa, ya, Pak, ya. Sampai pagi pun bisa, kita. Asal kita juga jangan hanya minum satu bilas saja, gitu. Banyak hal, informasi-informasi, intelijen, itu sumbernya di tempat-tempat angkeringan seperti ini. Ya, kalau di Jakarta kan mungkin lobby-nya di lapangan golf, gitu ya. Kalau kami bisa lobby di tempat-tempat angkeringan seperti ini. Di tengah temaram suasana angkeringan yang hanya diterangi sebuah lampu sentir, istilah untuk lampu minyak, mereka asik berdiskusi. Jauh dari suasana formal dan sesekali diselingi dengan gelap tawa. Di angkeringan tak ada pembedaan atas strata sosial, agama, suku maupun ras. Mereka semua sama. Sebagai sosok anak manusia yang makan dan minum dari tangan penjual yang sama. Terima kasih.